Sebagai destinasi wisata, Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali juga memprediksi lonjakan jumlah penumpang 10% dibanding hari biasa. Pengelola bandara mempersiapkan protokol kesehatan ketat, termasuk mempersiapkan senario, untuk mengantisipasi jika terjadi antrean penumpang. Jelang libur panjang akhir pekan dan cuti bersama, Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali mengantisipasi lonjakan penumpang. Pengelola bandara memprediksi peningkatan jumlah penumpang 10% dibanding hari biasanya. Pergerakan penumpang domestik mencapai 6.000 orang per hari. 40% diantaranya didominasi rute Jakarta dan Pasar, baik melalui Bandara Soekarno-Hatta maupun Halim Perdana Kusuma. Meski di tengah pandemi COVID-19, pihak bandara juga mempersiapkan sejumlah protokol kesehatan ketat, termasuk menambah jumlah pelaksana rapid test maupun meja registrasi untuk mempercepat layanan. Calon penumpang diimbang untuk mendaftar rapid test melalui sistem online. Pengguna jasa yang mau melakukan rapid di bandara, kalau bisa daftar dulu via online atau datang sehari sebelumnya, supaya menghindari nanti kalau misalnya datangnya terlalu mepet dengan jam penerbangannya, takutnya nanti menunggu terlalu lama pada saat antriannya rame, jadi bisa disiasati dengan bisa datang sehari sebelum penerbangan. Libur panjang berbarengan dengan cuti bersama dimanfaatkan wisatawan domestik untuk berlibur. Wisatawan mengaku tidak takut berlibur di tengah pandemi selama menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Pengelola Bandara Igusti Ngurah Rai mempersiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk jika terjadi penumpukan penumpang di area keberangkatan dan kedatangan. Pengelola Bandara juga mengantisipasi cuaca buruk yang bisa berimbas pada keterlambatan maupun pembatalan jadwal penerbangan. Anda yang berlibur pastikan tetap melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan menjaga carak. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, INews, melaporkan.